5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama Kak Citra? Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Kegiatan yang kita sukai dapat menentukan jenis kegiatan dan pekerjaan yang kita cita-citakan Bacalah kembali puisi tentang cita-cita pada pembelajaran yang telah lalu berikut ini Nah pada pembelajaran sebelumnya ada puisi yang berjudul Cita-citaku ciptaan Angelika Nah adik-adik pasti masih ingat ya dengan puisi ini Ya Kak Citra tidak perlu bacakan lagi karena sudah Kak Citra bacakan di pembelajaran sebelumnya Adik-adik bisa melihat pembelajaran sebelumnya di video pembelajaran Kak Citra Nah adik-adik pada puisi tadi apa sih isi dari bait ke satu? Nah bait ke satu isinya ini adalah suara indah alat musik alunannya tenang mendayu Seakan selalu berbisik aku selalu ada untukmu Nah apa ya intinya isi dari penggalan puisi ini di bait pertama ini Nah isinya adalah tentang keindahan dari suara alat musik Disini dibuktikan dengan kata suara indah alat musik Alunannya mendayu seakan selalu berbisik Jadi isinya itu tentang keindahan suara alat musik Apa isi dari bait kedua puisi tersebut? Nah bait kedua itu ini nih adik-adik aku suka alat musik itu Karena itu aku ingin menjadi pemainnya Inilah cita-citaku menjadi pemain biola Nah isinya tentang apa disini? Isinya itu tentang cita-cita menjadi pemain biola Apa isi dari bait ketiga puisi tersebut? Ini adalah bait ketiga Langkah-langkah ku jalani semua cobaan ku lewati Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan Semua akan ku perjuangkan Nah berarti disini apa sih isi dari bait ketiga ini? Isinya adalah tentang tekat, semangat dan perjuangan untuk menggapai cita-citanya Jadi setiap puisi dalam satu bait itu biasanya mengandung isi adik-adik ya Isi dari puisi tersebut Apa cita-cita yang disebutkan dalam puisi tersebut adik-adik? Ya cita-citanya adalah menjadi pemain biola Berilah judul lain yang sesuai dengan puisi tersebut Puisi tersebut itu judulnya cita-citaku Nah di dalamnya intinya itu cita-citanya menjadi pemain biola Jadi kita bisa memberikan judul yang lain nih adik-adik Judulnya adalah aku ingin menjadi pemain biola Puisi cita-citaku itu menunjukkan bahwa cita-cita sebagai pemain musik biola Dapat diraih apabila kita itu rajin berlatih Kita tidak boleh menyerah nih adik-adik Ya jika mengalami suatu kesulitan Adakah di antara kamu yang mempunyai cita-cita menjadi pemain musik adik-adik? Ayo ada tidak? Ya seorang pemain musik itu harus tahu tentang notasi lagu Tempo dan tinggi rendahnya nada Adik-adik disini ada lagu Aku ingin jadi penerbang ciptaan Pak Ate Mahmud Kalian bisa mencari lagu ini di video di channel youtube ya adik-adik ya Dan Kak Citra juga punya karaoke-nya Kalian cari di channel youtube Kak Citra juga Aku ingin jadi penerbang Nah adik-adik apa sih judul lagu itu? Judul lagunya adalah aku ingin jadi penerbang Tempo apakah yang digunakan untuk menyanyikan lagu tersebut? Nah tempo yang digunakan adalah tempo dengan agak cepat adik-adik atau moderato Nyanyikan bait lagu pertama dan tindailah kata-kata yang memiliki nada tinggi Nah ketika kalian menyanyikan di bait pertama Yang dinyanyikan dengan nada tinggi itu ada kata menjadi penerbang Langit biru melayang dan terbang setinggi mungkin Nah kalau bait kedua mana sih yang memiliki nada rendah? Untuk bait kedua yang nada rendah itu adalah kata elang Jauh terbangku melayang dan antara bintang-bintang Apa isi syair lagu pada bait pertama? Nah bait pertama itu isi syairnya adalah Aku ingin menjadi penerbang yang bisa terbang di langit biru Dan melayang terbang setinggi mungkin Lalu apa isi syair di lagu yang kedua adik-adik atau bait yang kedua? Isi syairnya adalah seorang penerbang gagah berani seperti elang Yang terbang jauh di angkasa dan melayang-layang di antara bintang-bintang Itu isi dari syair lagu tersebut adik-adik Nah adik-adik menurutmu kegiatan apa yang harus dilakukan Agar cita-cita menjadi penerbang itu dapat tercapai adik-adik? Kira-kira kegiatan apa ya yang mendukung cita-cita menjadi penerbang itu tercapai? Nah contohnya kegiatannya adalah dengan belajar bersungguh-sungguh Dan tidak mudah menyerah adik-adik Adik-adik disini ada sebuah puisi ya cuma satu bait Kita baca bersama-sama Aku memandang bintang bertaburan Betapa indah kerlip bintang di tengah langit malam Ingin kulukis indahnya pemandangan malam Pada kertas gambarku Nah disini apa sih isi ya Isi dari bait puisi di atas Apa isinya adik-adik? Nah disini kan tentang memandang bintang di langit malam dan ingin menggambarkannya Berarti ini isinya tentang betapa indahnya bintang yang bertaburan di malam hari Sehingga aku ingin melukisnya Jadi ini isi dari bait puisi di atas Lalu ada puisi lagi yang berjudul Menari Kupu-Kupu Karya Aisy Asmana Dia Nah yuk kita baca Gadis kecil berselendang warna-warni Dengan bibir yang mungil menari-nari Para semunan ayu Jemari lentikmu mendayu Ikuti irama kupu-kupu Yang menari-nari indah Di tepian panggung Tepuk tangan pun terdengar meriah Nah di puisi ini apa sih isinya? Ya isinya itu kan tentang seorang penari ya adik-adik ya Yang parasnya atau wajahnya cantik Jarinya lentik ya Mengikuti irama kupu-kupu Berarti ini menari kupu-kupu Ya lalu ada tepuk tangan yang terdengar meriah Nah disini berarti isinya itu tentang seorang gadis Yang menarikan tarian kupu-kupu Mengikuti irama dengan gerakan yang indah gemulai Hai Siti Kamu mahir sekali Memaknai isi puisi-puisi tadi Apa yang kamu lakukan Sehingga kamu dapat dengan cepat Mengartikan puisi tersebut Apakah kamu kelak ingin menjadi penulis? Tanya Benny Terima kasih Benny Aku hanya senang membaca saja Dengan membaca Aku terlatih untuk mengerti isi bacaanku Aku juga senang membaca puisi Tetapi Aku ingin menjadi ilmuwan nantinya Ini kata Siti Nah Siti ini ternyata suka membaca adik-adik Apakah kalian juga suka membaca? Nah walaupun disini Siti ini ingin menjadi ilmuwan Tetapi dia juga suka membaca puisi sebagai hobinya adik-adik Kalian bisa membuat kegiatan yang sesuai dengan cita-cita kalian adik-adik Nah kita akan pelajari lebih lanjut nanti Kamu harus menguasai semua keterampilan yang diajarkan di sekolah Semua keterampilan itu dapat membantumu untuk meraih cita-citamu adik-adik Nah kegemaranmu mengerjakan sesuatu tentu juga dapat membantumu Jika cita-citamu meraih cita-citamu itu adalah sesuai dengan kegemaran atau hobimu Nah adik-adik Manfaat apa saja sih yang didapatkan mereka dengan melakukan kegiatan tersebut? Ya Siti tadi melakukan kegiatan membaca tapi cita-citanya menjadi ilmuwan Tentunya dengan begitu Siti akan mendapatkan pengetahuan banyak tentang ilmuwan dari buku-buku yang dia baca Nah bagaimanakah kegiatan tersebut dapat membantu mereka meraih cita-cita mereka? Nah tentunya nanti akan membantu karena mempersiapkan mereka mempelajari tentang cita-cita mereka Adik-adik disini nih ada gambar ya Dayu itu gemar menari Tetapi ia bercita-citanya ingin menjadi pelukis malahan Nah menurut adik-adik pendapat adik-adik bagaimana nih? Ya kalau menurut Kak Citra kegiatan yang dilakukan Dayu sebenarnya kurang tepat Karena jika Dayu itu cita-citanya menjadi pelukis Seharusnya ia perlu berlatih menggambar dan mewarnai Kegiatan menari bisa saja hanya sebagai hobi atau hanya sebagai penguasaan keterampilan begitu adik-adik Boleh kalian itu mempunyai kegiatan menari Tapi cita-cita kalian pelukis Boleh berbeda adik-adik Tapi kalian juga harus melakukan kegiatan yang sesuai dengan cita-cita kalian Gambar yang kedua Lani itu gemar menyanyi Ia bercita-cita menjadi ahli komputer Nah ini kan berbeda ya dari kegemarannya dan cita-citanya Kegiatan yang dilakukan Lani ini kurang tepat Karena jika cita-cita Lani ini ingin menjadi ahli komputer Sebenarnya ia tidak perlu menyanyi Ia hanya perlu berlatih menggunakan komputer Tapi disini menyanyi bisa dijadikan kegemaran saja Tapi dia harus fokus untuk berlatih komputer seharusnya Siti gemar membaca Ia bercita-cita menjadi ilmuwan Apakah berhubungan adik-adik membaca dengan menjadi ilmuwan? Nah kegiatan yang dilakukan Siti ini dapat membantunya meraih cita-citanya menjadi ilmuwan Karena dengan membaca buku ia dapat mengetahui semua ilmu Gambar yang keempat Udin gemar melukis Ia bercita-cita ingin menjadi guru Nah apakah ini berhubungan adik-adik? Ya kegiatan yang dilakukan Udin ini tepat loh adik-adik Karena jika Udin gemar melukis Maka cita-cita Udin akan tercapai menjadi seorang guru melukis Karena ia sangat gemar melukis Kan ada ya adik-adik ya guru melukis atau guru kesenian seperti itu Nah ini cocok adik-adik melukis dan cita-citanya menjadi guru Beni gemar berolahraga Ia bercita-cita menjadi pemain bulu tangkis Menurut adik-adik apakah ini berhubungan antara kegemaran dan cita-citanya? Ya adik-adik ya kegiatan yang dilakukan Beni ini tepat Beni gemar bermain bulu tangkis sehingga cita-citanya menjadi pemain bulu tangkis dapat tercapai Keterampilan, kegemaran, dan hobi yang tepat itu dapat membantu kita untuk meraih cita-cita kita di masa depan Tidak semua kegiatan yang sesuai kegemaran itu akan menjadi mata pencaharianmu kela Seperti yang kamu cita-citakan Akan tetapi adik-adik kegemaran kalian melakukan suatu kegiatan tertentu akan membantu kalian mencapai cita-cita kalian Kalau misalnya kalian itu gemar membaca ya adik-adik ingin menjadi pilot Kalian harus gemar membaca tentang pesawat terbang Bagaimana cara mengamudikan pesawat terbang Dengan membaca Dengan menyukai mungkin video-video yang berhubungan dengan pesawat terbang Dan lain sebagainya Pada saat melakukan kegiatan tertentu Kamu sedang melatih sebuah keterampilan dan sikap yang baik Nah keterampilan dan sikap yang baik itulah yang akan membantumu mencapai cita-citamu Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 1 pembelajaran yang ke 5 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semua Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax